Penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang merupakan penguncian regional untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 telah merugikan banyak warga, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Untuk membantu warga mengatasi masalah ini, pemerintah menyediakan pemberian beras gratis menggunakan dispenser atau ATM khusus. ATM beras gratis sudah meluncur di Jabodetabek. Mesin yang dinamakan ATM pertanian Sikomandan tersebut dioperasikan untuk menyediakan 1,5 ton beras untuk seribu orang perharinya. Masyarakat bisa memperoleh 1,5 kg beras gratis dari mesin ATM tersebut. Untuk mengaksesnya, warga memerlukan kartu dari Bank Negara Indonesia atau BNI yang dibagikan di kodim tempat mesin tersebut berada. Mesin tersebut diletakkan di makodim agar proses penyaluran beras pada masyarakat berjalan tertib dan aman. ATM ini hanya beroperasi selama 2 bulan ke depan dan akan dievaluasi jika pandemi COVID-19 masih berlangsung. Linda Safri adalah salah satu penerima manfaat. Ia dan suaminya sama-sama kehilangan pekerjaan dan bergabung dalam antrian untuk menerima beras di makodim Depok. Safri yang sedang hamil 3 bulan mengatakan, meskipun jumlahnya sedikit namun sangat membantu dalam situasi seperti ini. Pemerintah pada bulan Maret mengumumkan paket stimulus nilai 24,9 miliar dolar Amerika sebagai tanggapan terhadap wabah COVID-19 dengan memberikan kesejahteraan sosial hingga 10 juta rumah tangga, bantuan makanan, diskon tarif listrik, dan pengurangan tarif pajak perusahaan. Kementerian Keuangan mensinyalir epidemi coronavirus telah mengembalikan upaya pengantasan kemiskinan negara ini satu dekade kebelakang dengan lebih dari 2 juta orang kehilangan pekerjaan dalam 6 minggu terakhir. Penduduk yang memenuhi syarat untuk beras gratis termasuk penerima upah harian, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak memiliki rumah, dan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Para pejabat di Kementerian Pertanian dan Militer mengatakan mereka yang berhak akan diberikan beras kartu ATM yang dapat mereka bawa ke mesin pengeluaran untuk mengambil beras mereka. Penyakit COVID-19 telah menginfeksi 14.749 orang di Indonesia dan membunuh 1.007 orang yang merupakan jumlah kematian tertinggi di Asia Timur di luar China. Meskipun hanya ada beragam bukti bahwa pemerintah telah meratakan kurva COVID-19 atau memperlambat laju infeksi baru, pemerintah bersemangat untuk melanjutkan kegiatan ekonomi dan meringankan pembatasan sosial, sebuah langkah yang oleh para kritikus disebut prematur. Dari Depok Jawa Barat, kontributor Nusantara TV melaporkan.